Buat kamu disini yang baru mulai sosial media ataupun kamu yang udah lama mulai Mungkin ada beberapa hal yang kamu sering lakukan padahal hal itu sudah gak efektif lagi Jadi apa sih hal-hal yang gak efektif atau ketinggalan jaman yang saya maksud? Nah sebelum kita masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sio Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini, di video kali ini kita akan membahas 3 trik sosial media yang udah ketinggalan jaman Walaupun sebenarnya ini udah ketinggalan jaman banget sih Tapi waktu saya kemarin ngobrol sama teman-teman dari universitas itu masih ada loh ternyata yang melakukan seperti ini Padahal ini juga bisa bertampak buruk buat jangka panjang bisnis teman-teman Jadi apa aja itu mas? Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Beberapa trik sosial media, 3 ya khususnya yang ketinggalan jaman Yang pertama itu jelas follow-unfollow teman-teman Nah saya kayaknya ini klasik ya dalam arti ya banyak kok mas yang udah tau bahwa ini gak bagus Tapi teman-teman waktu saya ngajar itu masih aja juga yang pake hal ini ya Atau mungkin mereka gak tau ada banyak hal lain ya Yang mana kalau dulu teman-teman bisa efektif ya Kalau sekarang kan udah gak efektif karena algoritma Instagram sudah jadi rank fit Jadi sangat mementingkan interaksi dari sebuah konten ya Akhir konten teman-teman itu bisa dimunculin sering sama orang itu interaksi lebih penting ya Jadi follow-unfollow kayak gimana? Nah ini saya akan terapkan nih follow-unfollow buat teman-teman Jadi follow-unfollow itu gimana? Jadi misalkan kayak gini Misalkan akunnya upgraded gitu ya Oke Follow-unfollow kayak gimana? Follow-unfollow gini ya Teman-teman mengunjungi satu akun ya Ini misalkan saya unfollow dulu ya Teman-teman mengunjungi satu akun ya Teman-teman follow nih Akun-akun yang menurut teman-teman itu ada target pasar teman-teman Teman-teman follow Terus teman-teman cari ini suggestionnya Nah ini nih Mana nih yang menurut teman-teman menarik nih Oke ini misalkan ya Kita follow ya kita cari lagi Kita follow kita cari lagi kita follow ya Jadi cara seperti itu itu sering dipakai Follow and follow Metodenya kayak gitu ya Tujuannya apa sih mas follow and follow kayak gitu Tujuannya adalah yang pertama Kamu itu berharap untuk kamu di follow balik sama orang Ya setelah kamu follow Kamu itu di follow balik Kamu unfollow mereka Jadi cara yang sering dipakai ya Dan kadang-kadang kalau kita makan follow and follow Itu ada banyak orang-orang yang apa lihat bahwa Misalkan akun ini itu follow akun Misalkan ya Kayak misalkan upgrade tadi Jadi kadang-kadang kayak ada orang-orang yang mereka itu Bentar kok gak muncul ya Kadang-kadang ada orang yang mereka lihat nih Ini upgrade ini followingnya siapa aja Bentar kok gak muncul ya Jadi saat mereka itu melihat bahwa Oh upgrade ini ternyata follow orang ini ini Nah itu bisa berpotensi kamu dapetin followers baru ya Jadi follow and follow itu adalah cara yang cukup sering dipakai dulu Tapi sekarang itu udah gak efektif lagi Jadi kalau teman-teman ingin bangun akun sosial media Nah ini misalkan ya Jadi misalkan nih Ini kan contoh ya Di sini saya follow nih Saya follow upgraded itu kan Terus dia kan follow balik Nah nanti biasanya itu ada beberapa orang yang lihat ini Upgrade itu following siapa sih Oh following show and dress ini Nanti orang yang lihat itu bisa follow show and dress juga Jadi itu teknik follow and follow yang sering dipakai teman-teman ya Cuma kalau dari kita Kita tidak udah tidak menyarankan lagi sih Karena walaupun ini teknik klasik teman-teman Dan udah jadul banget Tapi masih ada orang juga yang melakukannya Ya dan kita sangat-sangankan teman-teman juga jangan melakukan hal ini Karena jelek juga untuk jangka panjang ya Yang kedua giveaway ya Jadi saya gak tau teman-teman disini ada yang pakai giveaway atau enggak Yang mana giveaway itu bisa dibilang adalah Cara untuk mendapatkan followers yang cepat ya Dalam arti teman-teman mungkin juga sering banyak lihat ya Kreator zaman sekarang Yang mereka itu follow dulu ya Kalau misalkan kamu ingin ikutan challenge dari kita ya Atau mereka buat sebuah challenge Yang mana challenge itu nanti itu memberikan orang yang sudah follow Atau followers random yang follow akun ini dapat uang gitu kan Itu cara yang cukup menarik Cukup bukan cukup menarik ya Cukup apa ya Cepat Cukup cepat untuk mendapatkan followers Dibandingkan kita bikin konten secara organik ya Tapi cara ini bisa merusak akun kita perlahan teman-teman ya Karena kalau teman-teman lihat Ini salah satu akun ya Akun di luar yang dia itu pakai giveaway Dan teman-teman lihat Pertumbungan followersnya per hari itu ngeri banget ya 1 juta, 1 juta, 400 ribu, 146 ribu ya Ini pertumbungan followersnya per hari Cuma biasanya kalau giveaway-nya sudah berakhir Dan followersnya yang follow ini Itu gak dapat giveaway-nya Unfollow-nya juga drastis teman-teman Karena ini saya gak bisa lihat datanya yang keseluruhan ya Tapi kalau teman-teman nanti lihat Ini ya akun ini Itu setelah followersnya berakhir Apa giveaway-nya berakhir Misalkan giveaway berlaku 1 minggu Minggu depannya itu unfollow-nya juga drastis Kenapa? Karena ya orang yang follow dia kan Biasanya gak ada minat Untuk konten-konten dia Tapi mereka itu sengaja follow Untuk mendapatkan hardia Kalau mereka gak mendapatkan hardia Ya ngapain aku follow orang ini Dia unfollow lagi Jadi giveaway itu cara cepat untuk naikin followers Tapi juga cara yang cepat untuk menurunkan followers Jadi itu gak kita sarankan Yang ketiga adalah bug posting Bug posting itu apa? Teman-teman posting banyak konten Mengirimkan banyak postingan sekaligus dalam saat-saat tertentu Cara ini itu ternyata teman-teman Itu juga masih sering dipakai Khususnya di teman kita Di komunitas kita Ya teman-teman kita di komunitas Masih ada juga yang pakai cara kayak gitu Ya contohnya kayak gini Dia tanya Sekarang jadwal yang optimal kayak gimana? Karena sekarang dia posting sehari itu bisa 3-4 posting Realis doang Apa karena ini ya? Terus IG saya dihilangkan fitur topiknya Jadi dia itu merasa kayak Apakah posting kayak gini itu efektif gak sih? 3-4 posting gitu kan Karena kalau misalkan kayak gini Itu saya kan tanya terlebih dahulu teman-teman Yang diposting apaan? Karena Kalau saya teman-teman Lebih baik satu postingan Minimal satu Tapi setiap hari Dibandingkan 3-4 posting Dare gitu ya Tapi misalkan Senin aja Senin aja 3-4 posting Selasa sampai Sabtu gak posting lagi Itu gak sehat teman-teman Jadi yang lebih sehat itu teman-teman bisa postingnya daily aja Jangan postingnya sekali tapi langsung banyak Ya Kenapa? Karena kan Yang pertama kan Ya gak semua orang siap hari buka Instagram gitu Jadi lebih baik teman-teman postingnya daily Daily Misalkan followers teman-teman Bukanya kadang-kadang kan ada yang Senin Ada yang Selasa Ada yang Rabu Nah Jadi kalau teman-teman posting daily Itu kan Postingan teman-teman Konten teman-teman itu berpotensi Muncul terus nih Di depan orang Jadi kayak orang itu tau bahwa Akunmu ini aktif loh Akunmu konsisten gitu Dan itu akan lebih memudahkan Instagram juga Untuk menyebar luaskan konten teman-teman Ya Daripada teman-teman posting sehari Lider 3-4 posting Terus besoknya gak posting lagi Ya Jadi lebih baik postingnya daily Bukan posting seperti ini Ya Bahkan 3-4 postingnya sebenarnya Masih normal-normal aja teman-teman Kalau bisa posting per hari Ya Karena ada beberapa akun juga Yang dia tuh repost Tapi postingnya banyak gitu 3-4 posting Itu boleh gak mas sebenarnya ya Boleh-boleh aja Yang penting konsisten dan dijeda aja Jadi misalkan Oh pagi posting gitu kan Siang posting Sore posting Malam posting Jangan dalam waktu yang cukup berdekatan Ya Dan konsistensi itu lebih penting teman-teman Daripada balak posting Yang sekali posting doang Ya Dan kurang lebih teman-teman itu Beberapa trik sosial media Yang udah ketinggalan jaman Dan ada baiknya Kamu mulai pertimbangkan dari sekarang Seperti biasa Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain